Nah, sekarang kita pasang RBL yang punya Auto Project ya. Jangan lupa kita lepas dulu nih bagian-bagiannya. Ini jika sudah terlepas bempernya, karena yang ini tipe GR, jadi dikasih bemper ya sama Toyota. Bempernya mau gamor, dicopot kayak gini, tapi nggak usah semua ya, sebagian aja. Kita masukin kabelnya dulu, dimasukin ke sebelah sini. Masukin ke sini kabelnya, tarik dari belakang. Setelah kabelnya terpasang, kabel bumper lemnya kita pasang. Nah, jika sudah terpasang seperti ini, jangan lupa untuk kuncian dalamnya yang ini posisinya ada di tengah ya, atau dia ngunci seperti ini, ini bawaan dari Toyotanya. Ini posisi klipnya harus seperti ini, karena kalau tidak dikasih klip, takutnya ini lepas atau goyang. Ini klipnya dipasang, posisinya dari dalam. Nah, jika sudah bunyi, klik. Berarti klipnya sudah terpasang. Sekarang kita rapihkan kembali bempernya ya. Gampernya kita rapihkan kembali, matgat juga pasang lagi seperti bawaannya. Setelah air bel terpasang, kita buka baut 10 yang di sini ya. Ini fungsinya pengunci lampu rem belakang nih. Karena kita ngambilnya dari kabel rem, sen, sama lampu kota. Ini cukup mudah, tinggal tarik aja. Nah, setelah air belnya terpasang, kita instalasi kabelnya ya. Di sini, biar lebih rapih, kabelnya kita ikat dulu. Bisa menggunakan kabel otis atau solasi ya. Supaya nggak jatuh aja. Lebih rapih lah. Yang pertama, kita cari kabel warna hitam. Yaitu ground. Kalau untuk ground ini, semuanya lampu, groundnya satu. Di sini, kita cari juga warna ground, polos. Nah, ini ada satu nih. Sama nih. Kebetulan, Toyota Rice sama Daihatsu Roki, kabelnya sama ya. Dia groundnya warna hitam. Kita pasangkan dulu yang ground ya. Jangan lupa menggunakan klip juga. Biar nggak merusak si kabel bawaan. Caranya mudah. Kita tinggal masukkan ke sini aja. Setelah itu, kita masukkan kabel yang ini juga. Tinggal di-press menggunakan tang. Pastikan lagi, sampai kabel benar-benar terjepit ya. Kabelnya benar-benar terjepit. Posisi di tengah-tengah. Yang warna hitam. Groundnya itu. Setelah terpasang itu. Gimana sih caranya mencari lampu sen, lampu kotas sama lampu rem? Cukup mudah sih sebenarnya. Tanpa menggunakan tes lem ya. Lebih enak menggunakan tes lem. Tapi kalau misalkan sahabat atau proyek di rumah tidak punya tes lem, caranya sangat mudah. Ini kita ngambil yang kuning. Yang kuning itu lampu sen. Ini yang putih lampu kotas. Dan yang merah lampu rem. Untuk di mobil, bawaan si mobilnya kabelnya warnanya beda ya. Gimana caranya untuk mencari? Yang pertama kita posisi on di lampu kotas dulu. Supaya kita bisa mengecek yang mana yang benar. Posisi kabelnya ya. Kita on dulu di posisi lampu kotas. Nah setelah lampu kotas menyala, bisa kelar depan ya. Kita kupas sedikit aja nih kabelnya. Tiga kabel. Kalau yang ini memang sudah pasti nih. Yang merah itu lampu rem. Yang putih lampu kotas dan lampu kuning yang sen. Kita pastikan lagi ya. Kita cari disini. Yang mempunyai arus berarti dia lampu kotas. Yang dari mobilnya. Ini kita coba kabel yang ini. Nah, ini lampu kotak. Ini benar berarti lampu kotak karena punya arus. Kalau kita dimasukin ke yang satunya lagi, gak bakalan nyala karena lampu remnya belum nyala. Berarti lampu kotak benar yang ini posisinya. Ini untuk lampu kotak hitam strip hijau. Kita pasangnya disini lagi. Yang putih berarti ke hitam strip hijau. Masih sama. Kita menggunakan klip yang merah ini. Caranya masih sama juga. Supaya kabel bawaan mobil tidak rusak. Kita pasang yang kabel bodi di mobil dulu. Lalu kita masukkan kabel warna putih. Lampu atau projectnya. Sama, kita jepit. Pastikan lagi apakah ini terpasang sempurna. Harusnya sih sempurna. Karena dia posisinya ada di tengah. Kita tutup. Lalu kita cek posisi lampunya. Nyala gak? Nah, lampu kotak sudah menyala. Sekarang kita ke lampu rem. Untuk lampu remnya sendiri. Kita gampang mengetahui sih. Kabelnya yang mana. Yaitu yang sampingnya si hitam strip hijau. Sekarang ke hitam strip putih. Ini adalah rakitan kabel lampu rem. Pada Toyota Race. Ini udah pasti lampu rem. Dan yang hitam ini ground. Yang tadi. Yang udah kita pasang. Sekarang kita pasang aja langsung. Yang lampu rem. Hitam strip putih. Masih sama. Seperti yang tadi. Tidak ada pengupasan kabel ya. Sahabat Auto Project. Semuanya menggunakan soket. PNP. Yang pastinya. Suatu saat nanti. Kalau misalkan bosan. Dengan lampunya. Dilepas. Pasti lebih aman. Nah. Untuk lampu rem. Warna merah ya. Masukkan lagi. Kesini. Lalu kita. Klik. Dengan. Tang. Sekarang kita coba untuk lampu remnya ya. Satu. Dua. Tiga. Kita rem. Gimana? Sahabat Auto Project. Nyalakan. Lepas. Rem lagi. Lepas. Rem. Oke. Dan yang terakhir. Kita ke. Lampu sen. Lampu sen itu. Warnanya kuning ya. Di. Soket Auto Project. Dan di bawaan mobilnya juga ada. Hitam strip kuning. Atau ini nih. Bahwa lamnya sudah kelihatan. Sudah pasti ini lampu sen. Gak mungkin ini lampu rem. Ataupun lampu mundur ya. Karena lampu mundur dia putih. Untuk lampu remnya. Dia udah menggunakan soket. Karena di. Bawaannya dia udah LED. Kita tinggal sambung aja. Hitam strip kuning. Ke kuning polos. Kabel si Auto Project ya. Nah ini salah satu. Kelebihan yang Auto Project ini. Itu menggunakan. Klip seperti ini ya. Penyambungan kabelnya. Walaupun dia. Nempel kayak gini. Tapi tidak akan. Konslet. Yang ini emang agak susah. Karena. Posisi. Kabelnya agak. Cesar. Tapi masih bisa masuk sih. Nah. Ini dia nih. Sahabat Auto Project. Lampu sennya. Karena pemasangan lampu air belnya. Sudah selesai. Pastikan lagi. Kabel-kabelnya. Tidak ada yang menempel ya. Tidak ada yang terkelupas. Semuanya. Terpasang rapi. Sekarang kita pasang kembali. Rakitan lampu belakang. Si Toyota Rise ini. Cukup mudah sih. Sahabat Auto Project. Langsung kita pasang aja. Jangan lupa. Baut 10. Yang disini kita pasang lagi. Oke sahabat Auto Project. Selesai ya. Pemasangan rear bumper lem. Pada Toyota Rise. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa ikuti terus video tutorial-tutorial Auto Project ya. Yaitu di channel Youtube Auto Project. Auto Project bikin mobil auto keren. Jangan lupa subscribe channel Youtube kita. Dan follow akun Instagram kita ya. Auto Project bikin mobil auto keren. Thank you. Jangan lupa like. 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 Jangan lupa like.